Intro Mayday atau Hari Buru Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mai lahir dari rentetan perjuangan kelompok pekerja guna meraih hak-hak ekonomis, politis dan keindustrian mereka. Di awal abad 19 perkembangan kapitalisme industri telah mendorong perubahan sistem ekonomi politik terutama di negara-negara industri Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada saat itu pengetatan dan penginitensifan jam kerja diberlakukan bagi para pekerja oleh pemilik badan usaha. Namun sayangnya para pekerja hanya diberi upah minim di samping buruknya kondisi kerja di tingkat pabrik. Kondisi ini lantas menyulut perlawanan kalangan kelompok pekerja. Pemogokan pertama para pekerja Amerika Serikat terjadi tahun 1806 oleh pekerja perusahaan membuat sepatu Court Winers. Pemogokan ini menyebabkan para penggagasnya dituntut di pengadilan. Namun hal ini mengungkap fakta bahwa para pekerja di era itu bekerja selama 19 hingga 20 jam sehari. Sejak saat itu secara simultan perjuangan menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelompok pekerja di Amerika Serikat. Pada 5 September 1882 para day hari buru pertama diadakan di kota New York yang diikuti sedikitnya 20 ribu orang. Mereka membawa sepanduk berpulisan 8 jam kerja 8 jam istirahat 8 jam rekreasi. Di tahun-tahun berikutnya gagasan ini terus menyebar bahkan semua negara bagian turut merayakannya. Tuntutan pengurangan jam kerja ini akhirnya menjadi perjuangan kelompok pekerja sedunia. Kongres Internasional Buru Pertama berlangsung di Genewa Swiss tahun 1866 yang dihadiri organisasi pekerja dari berbagai negara. Kongres ini menetapkan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buru sedunia. Akhirnya pada Kongres Federation of Organized Traits and Labor Union tahun 1886 menetapkan bahwa tanggal 1 Mei sebagai hari perjuangan kelas pekerja sedunia. 1 Mei dipilih karena terinspirasi kesuksesan gerakan buruh di Kanada tahun 1872. Ketika itu buruh Kanada menuntut 8 jam kerja seperti di Amerika Serikat dan mereka berhasil. 8 jam kerja di Kanada resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1886. Sementara di Indonesia May Day mulai marak diperingati setelah rezim pemerintahan Oda Baru berakhir. Peringkatan May Day marak dirayakan dengan demonstrasi di berbagai kota. Semasa Soeharto berkuasa, peringkatan May Day masuk kategori aktivitas subversif karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini kemudian sirna dan dinilai tidak tepat karena gagasan May Day justru bukan berasal dari negara-negara berideologi komunis. Masalah perburuhan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 namun cukupkah undang-undang tersebut mewujudkan sebuah sistem perburuhan yang matang dan juga mensejahterakan para buruh tentunya sejahtera bagi dua pihak yakni buruh maupun pengusaha lalu apa saja fakta-fakta dan masalah-masalah serta upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaikinya dan serta memwujudkannya telah hadir di studio bersama kami yaitu aktivis Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Andi William Sinaga Ya kami juga masih mencoba melalui sambungan telepon Yaira dan juga pemirsa Menteri Keteragakerjaan Muhammad Hanif Dakiri dan Ketua Pindo DKI Jakarta Supra Hitno Selamat siang Bang Andi Selamat Hari Buruh Inang Nasional Terima kasih Sebelum kita masuk ke permasalahan pelik kesejahteraan buruh yang kian tahun kian menjadi pembahasan menarik ya saya mau tanya dulu nih komentarnya hari ini untuk pertama kalinya Hari Buruh Internasional dijadikan hari libur nasional bagaimana jalannya pelakonan sebenarnya untuk Hari Buruh sebagai hari libur nasional itu sudah ada di era Pak Soekarno ya sekitar tahun 51 itu buruh itu bisa merayakan hari buruh terus kemudian libur ya tapi kan ketiga rezim Soeharto kan itu ditiadakan nah Alhamdulillah di rezimnya Pak SBY ya itu buruh diberikan kesempatan untuk merayakan hari buruh dengan hari libur gitu tapi artinya bahwa 1 Mei itu bukan artinya buruh tidur-tidur atau tenang-tenang di rumah tidak tapi dia itu mengekspresikan hari rayanya buruh itu dalam berbagai aktivitas aktivitas unjung rasa terus kemudian aktivitas melakukan kegiatan-kegiatan sosial terus kemudian aktivitas melakukan kegiatan-kegiatan yang ini untuk keluarga gitu jadi sebenarnya ada 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 kegiatan sebenarnya jadi libur itu bukan berarti di rumah tapi ada kegiatan ada perbedaan signifikan dari tahun sebelumnya yang belum diadakan libur nasional untuk hari buruh dengan tahun ini yang pertama kali diadakan libur karena kita pantau ya ada yang memang ikut turun ke jalan beruncur rasa namun ada juga yang pada mudik begitu nah sebenarnya begini mungkin yang mudik itu kalau menurut rata kami tidak banyak ya tidak signifikan Anda bisa lihat sekarang itu demonstrasi di Bundaran H itu cukup banyak ratusan ribu gitu kan dan di beberapa daerah itu menurut informasi yang kami dapat itu cukup banyak gitu nah artinya bahwa sebenarnya hari buruh yang dirayakan sekarang itu adalah menunjukkan bahwa eksistensi buruh ya eksistensi buruh itu sudah diakui oleh pemerintah dan masyarakat nah dengan diakunya eksistensi buruh di mata pemerintah dan masyarakat tinggal bagaimana teman-teman buruh yang sekarang lagi melakukan unjuk rasa itu mengajukan tuntutannya karena kita melihat bahwa sebenarnya walaupun 1 Mei itu sebagai hari buruh tapi masih banyak sekali permasalahan-permasalahan perburuhan yang terjadi di grassroots ya apa sebetulnya masalah utama para buruh dari tahun ke tahun tadi karena kita lihat dari tahun ke tahun itu tuntutannya kurang lebih sama ya yang pertama upah layak mungkin kita bisa bahas dari itu terlebih dahulu ya jadi kan begini permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan itu kan terjadi itu karena memang situasi dan kondisinya itu tidak memberikan suatu feedback yang positif bagi buruh artinya begini kalau kita bicara tentang upah ya upah layak ya tapi ketika umpamanya buruh tersebut mengusulkan upah layak ya kita lihat di KIA Jakarta sendiri itu pernah terjadi bahwa ketika buruh mengajukan umpamanya UMP sekitar 2,7 itu ditolak oleh gubernur nah artinya bahwa sebenarnya permasalahan pengumpahan ini belum selesai ya belum selesai karena di atas kertas mungkin upah layak yang diterima oleh buruh Jakarta itu sekitar 2,5 tapi implementasi daripada penetapan upah layak itu tidak berjalan dengan maksimal artinya masih banyak perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak mendapatkan konsekuensi hukum dengan tidak memberikan upah yang sesuai aturan ya maka itu sebenarnya gini regulasi itu sudah bagus nah sekarang kita belum pernah ada melihat upaya pemerintah ya melakukan tindakan terhadap perusahaan yang membayarkan upahnya di bawah upah minimum seharusnya amanat undang-undang 13 tahun 2003 tentang pengupahan apabila perusahaan di sana itu tidak membayarkan upahnya berdasarkan penetapan upah minimum dia itu bisa dipenjara minimal 1 tahun sampai maksimal 4 tahun tapi itu belum terjadi berarti ini apa regulasi itu regulator dalam harinya pemerintah itu belum menerapkan regulasinya belum mengawasi pelaksanaan regulasi itu dengan semaksimal mungkin sehingga banyak sekali terjadi sekarang secara klasiknya itu masalah pengupahan masalah perburuan itu masalah pengupahan bang ini menarik sebenarnya kan masalah upah minimum dan lain-lain itu dari kurang lebih 2012-2013 sudah ada tuntutannya ya sekarang sudah 2015 nah ini kurang lebih bertahun-tahun tuntutan yang mirip begitu ini kesalahannya dimana bang apakah dari pihak pemerintah yang agak ignorance tidak melakukan apapun atau mungkin dari serikat buruh sendiri harus lebih aktif begitu bagaimana sebenarnya saya lihat ini masalah di komunikasi jadi umpamanya ketika teman-teman buruh mengajukan kenaikan upah disana itu ada komunikasi yang putus terutama itu dengan mohon maaf kalau saya katakan dengan teman-teman pengusaha komunikasi putus kadang-kadang pengusaha merasa alergi ketika buruh mengajukan tuntutan kenaikan upah 15% contohnya atau 20% itu pengusaha langsung ignore nah ini saya pikir pertama yang dilakukan itu adalah trustee dalam hal untuk komunikasi untuk bagaimana ada trustee antara pihak sebenarnya kan permasalahan ini kan antara buruh dengan pengusaha ini pemerintah kan hanya memantau aja gitu ya tapi kan kadang-kadang intervensi pemerintah kan cukup banyak ya selain itu kan ada juga intervensi apa namanya lembaga-lembaga di luar pemerintah ya itu cukup banyak sekali nah artinya ini bagaimana sekarang untuk bagaimana supaya apa namanya pembicaraan masalah pengupahan itu bisa berjalan dengan maksimal itu ada keterbukaan ya ada dibuka ruang komunikasi ini kan dialog yang sudah kian berjalan ya bukan hanya pas May Day saja tapi tentunya sudah banyak pertemuan-pertemuan dari 1 May ke 1 May berikutnya seperti itu apa yang menurut Anda selain masalah komunikasi tadi menjadi terhalangnya terjadinya titik temu dalam hal ini mungkin angka yang disepakati ya karena kalau merujuk ke undang-undang pastinya setiap kabupaten kota dan provinsi akhirnya angkanya berbeda dan itu serikatnya lain lagi dan asosiasi pengusahanya yang diwakilkan juga mungkin lain lagi di setiap provinsi nah saya pikir gini mungkin perlu diambil langkah-langkah yang bijak ya jadi dalam artian memahamannya sebenarnya kita teman-teman buruh ini tidak apa namanya tidak langsung apatis ya ketika memahamannya kita mengajukan kenaikan upah sekian persen itu terus kemudian pengusahanya bisa memberikan penjelasan yang real tentang kondisi perusahaannya bagaimana artinya memahamannya di cash flow-nya itu bisa dijelaskan wah begini deh cash flow perusahaan kita nah kalau memahamnya kita naikkan upah sekian persen itu perusahaan akan bangkrut nah ini belum pernah ini tidak terjadi hanya penolakan saja penolakan saja dan dia langsung bilang begini aduh ini kita kalau naik upah ini perusahaan akan bangkrut tapi sekonyong-konyong ketika waktu saya bekerja di perusahaan saya dulu ketika saya bekerja di perusahaan saya dulu ternyata unit-unit produksi lain ditambah contohnya kendaraan ditambah terus kemudian kendaraan direksi diganti nah ini kan ini bertolak belakang gitu ketika memahamannya buruh mengajukan tuntulat ternyata dia alat-alat produksinya itu diganti gitu ya terus kemudian memahamannya untuk tingkat kalangan direksi itu bisa melakukan bisa melakukan ekspansi gitu nah kalau udah ekspansi kan berarti kan kapitalnya kan ada gitu sebetulnya ada baik komunikasi dan transparansi betul angka yang disepakati tadi itu untuk memenuhi kebutuhan apa saja Ira kita akan bahas di segmen berikutnya Lasho akan kembali usai jadah